Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Dabrani Education Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perbedaan data time series, data cross section dan data panel beserta contohnya Oke langsung saja Nah ini merupakan data time series, data cross section dan data panel Nah titik perbedaannya, di dalam data time series Ini dia teman-teman, hanya terdapat satu cross section Teman-teman ya, cross section ini apakah itu perusahaan, bank, lembaga atau apapun lah teman-teman Intinya dia suatu lembaga Nah, di dalam data time series terdapat satu cross section, bank muamalah Ataupun satu perusahaan, ataupun satu bank Dan terdapat beberapa tahun ataupun periode teman-teman Apakah itu data tahunan, data triwulan ataupun data bulanan ya teman-teman Nah, ketika data anda cuma terdapat satu bank, satu lembaga atau satu perusahaan Dan memiliki, ataupun periodenya terdapat beberapa tahun, beberapa triwulan ataupun beberapa bulan Maka itu dinamakan dengan data time series Sedangkan data cross section Nah, di sini dapat dilihat cross sectionnya sangat banyak ya teman-teman Ataupun satu periode Sedangkan cross sectionnya ataupun lembaganya ataupun perusahaannya sangat banyak Lebih daripada dua teman-teman ya Lebih daripada satu, itu juga sudah termasuk data cross section Tapi dalam penelitian umumnya cross sectionnya pasti banyak ya teman-teman Sedangkan data panel merupakan gabungan antara data time series dengan data cross section Nah, di sini teman-teman dapat melihat Kalau data panel, ini cross sectionnya ada tiga Di sini dalam contoh teman-teman ya Cross sectionnya harus lebih daripada satu teman-teman Ataupun harus lebih daripada dua Nah, di sini cross sectionnya ada tiga Ada tiga cross section, ada tiga bank Ataupun ada tiga perusahaan di sini Nah, tiga perusahaan ini, tiga bank ini adalah data cross sectionnya Sedangkan periodenya 2017 sampai 2021 Semuanya 2017 sampai 2021 Itu merupakan data time seriesnya Makanya data panel adalah gabungan antara data time series dengan data cross section Dimana terdapat beberapa cross section Dan juga terdapat beberapa tahun Yang tidak dimiliki oleh data time series dan data cross section Dalam data time series, hanya satu cross section Dan terdapat beberapa periodenya Sedangkan di dalam data cross section Terdapat beberapa perusahaan Akan tetapi hanya satu periodenya Sedangkan data panel terdapat beberapa perusahaan ataupun lembaga dan juga terdapat beberapa periode ya teman-teman nah seperti itulah singkatnya ataupun inti titik perbedaan antara data time series data cross-section dan data panel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh